Intro Pondok Buru merupakan tempat penginapan paling murah yang ada di kota Semarang. Bagaimana tidak, tidur di tempat tersebut semalam cukup membayar 4.000 rupiah saja. Tempat penginapan ini berada di tengah kota Semarang. Kota Semarang ternyata memiliki tempat penginapan murah yang dibanderol dengan harga 4.000 rupiah per malam. Tempat penginapan tersebut berlokasi di RT3, RW5, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah. Jika dilihat dari depan, bangunan Pondok Buru tampak seperti tidak layak disebut penginapan. Bangunan yang berdiri puluhan tahun itu terlihat kurang terawat. Meski demikian, jika memasuki penginapan tersebut terdapat hampir 100 orang yang menginap dan tinggal di tempat tersebut. Hanya dengan membayar 4.000 rupiah per malam, para tamu yang menginap di Pondok Buru mendapatkan sejumlah fasilitas yang cukup nyaman. Di antaranya, tidur atau istirahat secara bersamaan di buah ruang besar beralaskan kayu. Sementara untuk kasur dan bantal, penginap bisa membeli atau membawa sendiri. Ada pun fasilitas lainnya yakni kamar mandi, musola, serta TV bersama. Umumnya, tamu yang menginap di Pondok Buru mayoritas belah terbelakang sebagai perantau. Dengan berbagai pekerjaan seperti pekerja bangunan, kulit panggul, pedagang asongan, pedagang mainan, supir, dan masih banyak lagi. Beberapa tamu yang menginap di sana pun mengaku sudah puluhan tahun tinggal di tempat tersebut. Menurut salah satu penghuni di Pondok Buru, Kalijan mengaku meskipun mendapatkan fasilitas seadanya, namun mereka merasa nyaman lantaran memiliki rasa kekeluargaan terhadap sesama penginap. Pak, kalau ini tinggal di sini itu nyaman nggak sih, Pak? Nyaman. Nyaman. Nggak ada pernah keelangan, nggak ada. Aman di sini, tempatnya aman. Pak, tiga hari ini kan kota Semarang kemarin kan hujan ya? Kalau di sini bocor atau gimana? Bocor itu yang lola yang, karena memang kan laporan, itu bocor. Dibenarkan sama yang lola. Kalau perbandir pernah masuk ini sampai tempatnya sampai separuh ini. Kalau ada banjir, kalau banjir masuk, kalau enggak, enggak. Sementara itu, penghuni Pondok Buru yang lain, Rohima mengatakan bahwa dirinya sudah menginap sejak lahir. Kini ia tinggal bersama kedua putrinya. Ia mengatakan suka doka tinggal di Pondok Buru yang didalamnya diantaranya, mulai atap bocor hingga kebanjiran. Di sini cuma fasilitas listrik aja ya. Jadi kita listriknya udah keitung sama sewanya itu. Jadi kita pakai TV, pakai kipas angin itu udah termasuk. 125 itu. Saya di sini jualan es, jualan gorengan, jualan nasi. Pokoknya jualan buat orang-orang di sini, mas. Kalau pagi itu kakak saya, sampai sore. Tapi saya jualan kalau pas siang aja. Nyaman enggak sebut itu? Alhamdulillah buat saya nyaman. Masalahnya warga di sini juga akrab, keakrabannya itu bagus gitu loh. Kebetulan itu satu wilayah semua, kebumen. Iya, jadi kita saling mengenal orang ini tempatnya sini, tempatnya sini, udah saling tahu. Untuk amanannya juga? Aman sini. Enggak pernah sih, enggak ada yang kehilangan atau apa. Mungkin kalau baju hilang udah biasa ya. Tapi kalau seperti HP, uang, saya belum pernah dengar dari kecil sampai sekarang, saya belum pernah dengar orang kehilangan uang. Kadang kalau pas awal hujan itu loh, mas. Biasanya pas awal hujan, kadang mau air masuk sini. Iya, itu belum tentu, satu tahun belum tentu sih. Tapi kalau pas kebetulan hujannya terus, kita enggak, biasanya dari sungai meluap, maksudnya ke kampung. Saat ditanya soal sejarah hingga pemilik penginapan Pondokboro, mereka tidak mengetahuinya. Namun, mereka mendapatkan cerita dari mulut ke mulut, kalau bangunan tersebut merupakan sebuah gudang penyimpanan kayu di era kolonial Belanda. Pasca kemerdekaan RI, gudang tersebut dialih fungsikan sebagai tempat penginapan. Hafifah Nur Khasana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.